selamat siang teman teman bertemu lagi di channel channel yang selalu memberi informasi hal-hal yang berkaitan dengan dunia ternak kelinci baik pengobatan, perawatan serta harga-harga terupdate kelinci ini maaf untuk teman teman semua baru sempat bikin video lagi karena untuk bulan ini lumayan repot mengurusi pengiriman kelinci ataupun pemanenan kelinci jadi untuk kali ini kita mau berbagi lagi ini mengenai obat herbal obat herbal yang dinamakan ini kunyit putih ini untuk kunyit putih ini banyak sekali manfaatnya ya teman teman langsung kita jelaskan saja kandungan kunyit putih ini meliputi senyawa kimia seperti kurkuminoid minyak atsiri flanoid sulfur gum resin tepung dan sedikit lemak ya teman teman selain itu kunyit putih juga mengandung alkoloid penol saponin glikosida steroid terpenoid dan kandungan lain yang dinilai dapat digunakan sebagai antimikroba antifungsal antikanker anti aladi antioksidan dan analgesik khasiat kunyit putih telah diteliti ya dalam sejumlah publikasi untuk terutama kalau untuk petenak kelinci ini sangat bagus atau direkomendasikan untuk penyakit kembung pada kelinci jadi kunyit putih ini sangat baik sekali untuk dimanfaatkan sebagai obat kembung ya jadi khususnya untuk kunyit putih ini sangat bagus untuk mengatasi masalah pencernaan ya dalam kunyit putih dapat menyelesaikan masalah pencernaan karena kandungan antimikrobanya ini memungkinkan untuk kelinci lebih teratur buang air besar untuk mengatasi gangguan pencernaan dan mengatasi perut kembung pencernaan yang sehat tentunya penting ya untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang digunakan tubuh untuk energi dan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel pada kelinci makanan dan minuman harus diubah menjadi molekul agar dapat diserap dan dibawa ke seluruh tubuh jadi untuk minyak ekstrak kunyit putih ini bermanfaat mengobati masalah pencernaan seperti kembung pada kelinci jadi untuk apa ini untuk cara-caranya sangat mudah jadi teman-teman tinggal di bedol saja atau dicabut ini karena saya baru nanam ya kemarin minta dari teman jadi tidak perlu saya cabut cuma saya jelaskan saja ini dicabut tarik semua terus dicuci karena untuk kunyit putih ini kan tidak sebanyak rimpangnya tidak sebanyak dengan kunyit kuning ini isinya sedikit jadi cukup dicabut keseluruhan dicuci bersih tidak usah di potel rimpangnya jadi cabut cuci bersih biar tidak ada tanah yang menempel cuci langsung kasih ke kelinci ini sangat duyan sekali kelinci sangat suka banget kelinci itu bagus banget jadi cara pemanfaatnya pemanfaatannya simpelnya seperti itu ini dicabut dicuci langsung kasih ke kelinci itu untuk penyakit kembung nafsu makan yang kurang untuk kelinci yang cacingan ini sangat kita rekomendasikan sekali ya teman teman jadi untuk teman teman yang belum punya silahkan nanam karena ini obat yang penting banget untuk kelinci jadi kita saya sendiri kurang begitu menyukai obat pabrian jadi herbal-herbal memang sengaja kita tanam di lingkungan kandang baru kita semua kita tanam tanaman tanaman obat herbal untuk kelinci mungkin untuk informasinya saya cukupkan itu dulu ya teman teman mudah mudahan info kali ini bermanfaat dan tetap semangat salam sukses salam semangat dan selalu bahagia matur suhu selamat selamat